Intro Perbandingan senilai Sebelum kita bahas soal ini Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Tentang perbandingan senilai Perbandingan senilai adalah Upaya membandingkan dua objek atau lebih Dengan besar salah satu nilai variable yang bertambah Maka akan membuat variable yang lain itu menjadi bertambah juga Jadi jika salah satu variable itu bertambah nilainya Itu juga akan berpengaruh dengan variable-variable yang lainnya Orang lebih seperti itu Baik, ini adalah salah satu soal dari perbandingan senilai Yaitu diketahui Ada suatu tabel hubungan jarak Dan waktu tempuh suatu kendaraan Seperti tabel yang sudah saya tuliskan di atas 20 km itu menempuh Ditempuh dalam waktu 3 jam Yang ditanyakan adalah berapa jarak Yang ditempuh dalam waktu 4 jam Baik, langsung saja jarak Nah, langsung saja kita jawab Yaitu Konsep dari perbandingan senilai itu adalah seperti ini A1 Per B1 A2 Per B2 Ini sama dengan ya Alhamdulillah Oke A1 itu kita misalkan Sebagai jarak Yaitu 20 20 kilo Per B1 A2 itu adalah X Yang akan kita cari Kalau 20 kilo itu bisa menempuh dalam waktu 3 jam Bisa ditempuh dalam waktu 3 jam X ini bisa ditempuh dalam waktu 4 jam Yang ditanya adalah X X adalah jarak yang bisa ditempuh dalam waktu 4 jam Baik, kita menggunakan cari selang 2 kali 4 adalah Atau tak terjudul 20 dikalikan dengan 4 Sama dengan 3 dikalikan dengan X 20 dikali 4 adalah 80 Sama dengan 3X Nah Berapa nilai X-nya? 3 kita pindahkan Maaf 3 kita pindahkan Ke ruas kiri Jadi pembagian 80 dibagi 3 Sehingga kita dapatkan X adalah 80 dibagi 3 Yaitu adalah 26,7 Jadi Kita tuliskan jadinya Jadi Jarak tempuh Atau nilai X Jarak tempuhnya Adalah 26,7 Kilometer Nah Ya Jadi Jarak yang bisa ditempuh Dalam waktu 4 jam itu adalah 26,7 Kilometer Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.